Pada puncak hari kesiap siagaan bencana di Padang, Sumatera Barat, 26 April 2024, Menko PMK Muhajir Effendi telah mengingatkan jika Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang paling tinggi di Indonesia. Sebagai catatan, di tahun 2023, 5.400 bencana di Indonesia, 460 kejadian terjadi di Sumatera Barat, sehingga perlu ada perhatian khusus dalam penanganan bencananya. Pemudahan dalam waktu dekat kita bisa mencari solusi yang permanen lah, terutama bagaimana mengatasi lahar dingin dari Gunung Marapi, terutama yang itu memang sudah bisa dipastikan sebetulnya. Kalau habis erupsi, kemudian ada banjir, itu pasti nanti akan diikuti dengan belutaknya lahar dingin, yang itu yang kemarin mungkin agak lengah kita. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga walaupun sangat menyakitkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.